Hai, saya Agus Hardiman dari Rasunika Pada video ini saya akan bahas Pertanyaan banyak orang Yaitu yang seperti ini Ya, jadi Pertanyaannya adalah Kenapa bunyi Audio dari Musik yang sedang dimixing di software Ya, misalnya kita pakai Studio One, Cubase, Protus, Ableton Live, Reaper, dan sebagainya Bunyinya berbeda dengan hasil Setelah dimix down Atau dirender atau dibounce Ya, nah itu dia yang akan Saya bahas di video ini Jadi jawabannya adalah Pada saat kamu bekerja Mixing atau membuat Musik dengan audio interface Misalnya disini Pakai native instrument complete audio 6 Atau merek lain pun Focusrite, Presonus, dan sebagainya Kalian Memonitoring atau mendengarkan bunyi Musik kalian itu Menggunakan Hardware audio interface tersebut Atau Software DAW yang kamu pakai itu Menggunakan Hardware Soundcard tersebut Ya, jadi Pengaruh itu Output Dari Soundcard tersebut Dalam arti audio interface Atau soundcard tersebut Punya kualitas yang bagus Tentu akan menghasilkan bunyi yang Lebih detil Ya, kalau soundcard yang kurang bagus Bunyinya kurang detil Ya, seperti itu Jadi Itulah Persepsi yang kamu denger Itu adalah Berdasarkan Kualitas audio interface Atau soundcard yang kamu pakai Nah, ternyata Pada saat Mixdown render atau bounce Si soundcard itu Sudah tidak dipakai lagi Nah, mungkin kalian heran loh Kok bisa Ya, ini ada buktinya Jadi Ini saya coba Suatu lagu Saya matikan Semua Driver soundcardnya Bahkan Soundcard on board Atau bawaannya pun Saya matikan Ya, ini saya coba Di Keybase misalnya Sampai jumpa 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 ya dia masih bisa merender atau memix down saya coba di studio One Terima kasih telah menonton! Nah sama juga masih bisa merender padahal saya sudah cabut semua songcut termasuk sudah non aktifkan songcut bawaan nah itulah jadi pada saat proses render atau mix down atau bounce sebenarnya setiap software di AW itu melakukan perhitungan matematisnya sendiri-sendiri atau masing-masing sehingga sewaktu kita dengar hasilnya kok tidak misalnya tidak se-punch atau nendang seperti waktu kita menggunakan audio interface kemudian juga kok suaranya tidak lebar dan berbagai masalah lainnya ya nah jadi itu ya jadi sekarang kalian sudah tahu kenapa hasil mix down berbeda dengan hasil sewaktu kamu kerja di software di AW Nah solusinya gimana? Ya solusinya ada beberapa ya jadi solusi pertama adalah kamu jangan melakukan mix down atau render menggunakan software di AW ya tetapi kamu melakukan apa yang namanya print atau printing ya mencetak ya tapi ya istilahnya itu printing printing adalah jadi output dari audio interface itu kamu harus rekam kembali ke dalam satu track baru supaya tidak melewati proses mix down atau render atau bounce nah caranya gimana? ya misalnya dari audio interface itu outputnya kita pasang kabel output left dan right kemudian kita masukin ke input satu dan dua tentunya dengan line input ya lalu kamu buat satu track audio di bawahnya lalu kamu play lagu dan kamu rekam hasilnya ke track tersebut ya nah di beberapa audio interface ada fitur internal routing internal routing artinya apa? ya kamu tidak perlu menggunakan kabel kabel jack tadi tapi secara internal alat itu dia bisa merouting output dari hardware tersebut bisa masuk ke input dari audio interface tersebut ya itu ya nah tentu saja kalau kita memprint atau printing dengan menggunakan kabel atau lewat analog lagi nah kualitas kabel itu pengaruh juga nah solusi kedua itu yang saya sekarang terus terang lakukan yaitu ya sudah jadi terima saja bahwa bunyinya berbeda jadi kalau berbeda nanti kita dengar memang kalau tidak terlalu beda jauh ya kita terima apa adanya saja bahwa hasil mixdown itu memang seperti itu tapi kalau kalian merasa itu hasilnya beda jauh ya mungkin kalian bisa balik lagi ke softwarenya dan adjust lagi ya apa yang kalian rasa kurang dari hasil mixdownnya nah memang cara ini tidak enak ya ya tapi begitulah memang cara bekerjanya software DAW apapun yang ada sekarang ini oke ya demikian video ini semoga bermanfaat silahkan di like atau share dan jangan lupa subscribe channel youtube arsonika untuk tips tips dan info info dan tutorial tentang audio engineering serta musik production oke sampai jumpa lagi salam arsonika sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax